Halo Sobat Sobat, baru-baru ini media sosial dihebohkan akan terjadi letusan gunung yang tidak kalah mengerikan dengan letusan gunung Semeru Hingga kini masih belum banyak yang mengetahui bahwa ada satu gunung lagi yang diprediksi akan meletus di awal tahun 2022 Gunung ini merupakan gunung yang namanya jarang didengar, bahkan juga jarang disebut Lantaran belum banyak yang mengetahuinya Gunung ini kabarnya sudah lama tertidur sehingga tidak memperlihatkan aktivitas vulkaniknya Gunung ini juga akan menjadi ancaman bagi Pulau Jawa selain Gunung Semeru, Gunung Rapi, dan Gunung Selamet Seperti yang diketahui, gunung yang berada di Pulau Jawa memang menyimpan keindahan tersendiri Namun tidak selamanya keindahan itu abadi Karena jika suatu saat gunung-gunung tersebut meletus, maka bisa menjadi ancaman bagi Pulau Jawa dan juga seisinya Bahkan beberapa waktu terakhir ini, banyak muncul ramalan yang berkaitan dengan bencana alam Salah satunya akan terjadinya gunung meletus pada penghujung tahun ini Ramalan tersebut terbukti setelah terjadinya letusan dari Gunung Semeru yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu Dan kini dikabarkan Gunung Semeru yang terletak di Lumajang tersebut dikabarkan seperti akan mengamuk lagi Lantaran kembali mengeluarkan awan panas atau erupsi Selain itu dalam ramalan lain juga disebutkan selain Gunung Semeru Juga ada Gunung Merapi yang dikatakan akan meletus menyusul Gunung Semeru Ramalan tersebut kini mulai terbukti karena Gunung Merapi saat ini sudah mulai menunjukkan aktivitas vulkaniknya Seperti akan meletus Selain itu juga ada Gunung Selamet yang juga akan meletus menyusul Gunung Semeru dan Gunung Merapi Lalu Gunung Apa yang namanya jarang disebut namun akan menjadi ancaman bagi Pulau Jawa lantaran akan kembali aktif dan meletus di awal tahun 2022 Dari tayangan di kanal Youtube Algoritma Alam yang diunggah pada 19 Desember 2021 Dikatakan bahwa Gunung yang dimaksud ialah Gunung Lawu Lawu merupakan anak dari Gunung Semeru dan sudah lama tertidur dan juga sudah tidak memperlihatkan aktivitas vulkaniknya Gunung ini diramalkan juga akan kembali aktif dan meletus sehingga harus diwaspadai walaupun saat ini sedang tidak aktif Jika Gunung Semeru kembali meletus maka dikhawatirkan Gunung Lawu juga akan ikut menerima dampak dari letusan tersebut Maka dari itu seluruh masyarakat harus selalu waspada karena suatu saat bisa jadi Gunung Lawu juga akan ikut mengalami erupsi Dikabarkan bahwa Gunung Lawu sudah tertidur sejak ratusan tahun yang lalu Dan diprediksi Gunung Lawu akan kembali aktif jika Semeru meletus lagi Karena diperkirakan Merapi, Selamet, dan Lawu akan terdampak goncangan dari letusan Semeru Sehingga dengan begitu dampak yang muncul ialah tiga gunung tersebut akan meletus menyusul Gunung Semeru Walau begitu para peramal yang menyampaikan penerawangannya tersebut terkait gunung yang akan meletus Meminta agar seluruh masyarakat tidak panik dan tetap waspada Dikarenakan ramalan yang disampaikan tersebut merupakan prediksi dan dugaan saja Agar seluruh warga tetap mewaspadai sejak awal Nah so, bagaimana kalau menurut kalian tentang ramalan tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Terima kasih telah menonton!